Dua alasan Akainu bisa jadi musuh yang lebih berbahaya dari Kaido Pertama, Mama berpotensi bisa menyakiti Luffy Pukulan Mama Akainu ini juga sudah kelihatan keringnya Kita tahu kalau pukulan Akainu berakibat fatal ke Ace Sampai melubangi tubuhnya Lalu pukulan Akainu juga meninggalkan lubang di tubuh Shirohige Dan juga Kuzan yang kalah dari Akainu harus kehilangan satu kakinya Serta masih ada bekas luka bakar di tubuhnya Dua Akainu punya cukup stamina dan ketahanan fisik Untuk bertarung selama 10 hari Akainu ini sudah terbukti tahan banting Di Marineford dia sempat mendapat serangan kuat dari Shirohige Namun masih bisa bangkit Lalu pertarungan dia lawan Aokiji sampai berjalan 10 hari Akainu bisa jadi memiliki stamina dan ketahanan fisik yang cukup Untuk baku hantam panjang dengan Luffy Ini bahkan bisa jadi gawat untuk Luffy Kalau mendadak dia kehabisan energi untuk gear 5 di tengah pertarungan